Intro Hai Sobat Yusia Isiang Jumpa lagi dengan CIC Podcast Chill, Inspiring, dan Comprehensive Podcast Hanya di CIC Podcast Oke, perkenalkan nama saya Bilian Kasetian Pada segmen kali ini Saya akan membawakan segmen Prestasi Yaisi Dimana segmen ini akan menghadirkan Akan menghadirkan mahasiswa-mahasiswa Atau orang-orang yang berprestasi pada bidangnya Nah, pintar tamu spesial kita pada hari ini Adalah dua anak muda Yang telah memukir prestasinya Yang telah memukir prestasi Yang telah memberikan namanya Atau telah mencantumkan namanya Di bidang internasional Terutama di olahraga taekwondo Nah, mahasiswa kita ini Atau bintang tamu kita ini Yang berdua orang ini adalah Yang telah memenangkan Kejuaraan Jogja International Open Tahun 2023 Nah, ini luar biasa sekali Bintang tamu kita pada hari ini Nah, sini kita sudah kedatangan Apa-apa, boleh-boleh Boleh-boleh Saya sih Nggak ada sibuk apa-apa sih Lagi-lagi sibuk apa-apa Latihan nggak juga gitu ya Oke Belva nih, lagi sibuk apa nih? Belva nih Belva nih, lagi sibuk belajar Nah, Prodi Kalian apa nih Di UCIC ini? Boleh berapa dulu? Teknik informatika Teknik informatika Kalau Latihan? Sama sih Teknik informatika juga Kenapa kalian memilih teknik informatika? Sebagai jurusan yang kalian inginkan Kalian dari taekwondo nih Ya, taekwondo kan nggak ada koding-kodingan lah ya Ya, nggak ada koding-kodingan Terus tiba-tiba kalian masuk TEI Teknik informatika Yang mana TEI itu kan Banyak banget nih Koding-kodingan dan segala macamnya Boleh ripat dulu? Apa nih? Kenapa memilih teknik? Ya Kalau Awalnya sih kan Emang disuruh kuliah kan Terus bingung juga Mau memilih apa Terus akhirnya Waktu itu Mama nyuruhnya ambil TEI aja Oh, Mama suruh ambil TEI Oke Terus Ya Karena bingung juga mau memilih apa Jadi udah Nah, ikut aja lah Ikut pilihan Sama ya Mesel nggak nih? Sebelah 3 semester ambil TEI? Untuk sekarang belum Sekarang belum Semoga 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 Karena Progressnya Insya Allah baiklah Kedepannya Amin Kalau dari Belva sendiri Sama Disuruh juga Awalnya Disuruh juga Awalnya Disuruh siapa nih? Disuruh pelatih aku sama orang tua Disuruh pelatih dan orang tua Visioner banget Orang tua kalian Ya benar Kalau Untuk Saat ini Apalagi era sudah Era modern ya Dimana komputer semua sudah digunakan Ya mungkin TEI itu Exaktal lah TEI yang berbidang dengan komputer itu Sudah Pilihan yang baik Bukan Jurusan yang lain tidak baik ya Jurusan yang lain itu juga banyak-banyak yang luar biasa Maksudnya Kenapa pilih TEI? Ya karena Visioner aja Kedepannya Karena sudah menggunakan semua komputer Iya Betul Eh by the way Saya ucapin selamat dulu Untuk Belva dan Rifat nih Sudah Meraih Prestasi yang luar biasa Internasional ya Internasional di bidang Taekwondo ya Taekwondo Jogja Internasional Open 2023 Nah Apa sih Alasan kalian itu Memilih Taekwondo Sebagai Olahraga kalian Apa sih alasan Kebanyakan Olahraga-olahraga lain gitu ya Kenapa kalian memilih Taekwondo Untuk Olahraga kalian Boleh dari Siapa dulu nih? Boleh dari Rifat dulu boleh Dari senior dulu gitu ya Kalau saya dulu itu kan Di deket rumah itu Ada dojang Deket rumah Terus Dojang itu apa nih? Dojang itu Kayak tempat latihan gitu ya Tempat latihan Tempat buat latihan Terus Karena ngeliat Terus tertarik juga kan Teman-teman juga Banyak yang ikut Akhirnya Ikut-ikutan Coba-coba dulu Coba-coba Oke Terus Terus ya Akhirnya keterusan Sampai sekarang Sampai sekarang Oke Boleh Kalau Galva sendiri Kenapa milih Taekwondo nih Cewek Cantik lagi kan Milihnya Taekwondo Kenapa? Tadi sudah pengen jawab ini Awalnya coba-coba Berapa tiga orang Taekwondonya berapa orang Tiga-tiganya Tiga-tiganya Taekwondo Berarti dilahirkan dari keluarga yang fighting Yang Tarun Kalau Lipat sendiri Berapa orang Bersaudara? Banyak sih Banyak Banyaknya ini berapa? Satu Dua 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 Anak kedua Anak tengah Dua 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 Luar Biasanya Oh iya Kemarin kan kalian telah Menjuarai sebuah event Internasional Event besar Kelas apa nih Kalian Menjuarai Jogja Eh Taekwondo Jogja Internasional P2023 Di Kelas Senior Senior Air Poms Perpoms Kalau Per itu Berpasangan Oke Di kelas Per Ada Berapa Kelas Kalian Ikut Dua Sama Dua Dua Dapat Dua Dapat Satu Yang Per Yang Per Yang Individual Individual Belum Rezeki Tahun Depan Amin 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 Pertanyaan Ini Mungkin Bisa Dijawab Selang Seling Atau Secara Bergantian Apa sih Dibenam Kalian Setelah Kalian Mendapatkan Medali Emas Kalian Dapatkan Emas Apa sih Yang ada Di Fikiran Kalian Kalian Bisa Mendapatkan Medali Emas Terus Apalagi Yang Kalian Adapi Kedepan Terus Seperti Apalagi Kalian Kedepannya Belva Dulu Dari Ladies First Senang Pasti Bangga Karena Kebetulan Waktu Pertandingan Itu Kami Berdua Lagi Nggak fit Kondisi Badannya Lagi Nggak fit Jadi Sekarang Juga Lagi Nggak fit Oke Ajar Ajar Jadi Terus Sedikit Takut Juga Karena Mempertahankan Lebih Susah Daripada Melajar Jadi Ini Statusnya Mempertahankan Kelar Wow Berarti Sudah Dua Kali Ternyata Dia Dapat Prestasi Ini Mempertahankan Itu Lebih Berat Terus Lanjut Kalau Dari Rifat Apa Kalau Saya Pasti Seneng Terus Bersyukur Juga Lega Juga Karena Waktu Standing Emang Bukan Cuma Fisik Yang Mental Juga Jadi Pas Udah Selesai Udah Lega Jadi Ini Kalian Dapat Memas Mempertahankan Gelar Tadi Kata Melva Menyangka Gak Kalian Untuk Bisa Bawa Mas Ini Pulang Kategorinya Internasional Internasional Menyangka Gak Kalian Akan Dapat Mendali Emas Dalam Kondisi Tadi Bilang David Lagi Enak Badan Lagi Sakit Ada Ada Prasangka Gak Kalian Dapat Emas Siapa Dulu Kalau Saya Masuknya Nggak Nyangka Juga Sih Karena Yaitu Persiapannya Kurang Dari Fisik Semental Juga Kurang Terus Lawan Lawannya Juga Berat Berat Banyak Atlet Atlet Daerah Yang Lagi Persiapan Buat Pone Ada Lawan Berat Kata-kata Kuncinya Ada Lawan Berat Nanti Saya Tanya Seperti Apa Dari Bagaimana Sama Nyangka Nyangka Lebih Ke Nyangka Karena Kondisinya Iya Pertama Kondisi Terus Apa Lagi Kedua Itu Lawannya Berat Berat Karena Kita Menang Juga Nilain Tipis Beda Nilain Tipis Antara Kalian Dan Lawannya Setelah Kalian Dapat Emas Ini Pertanyaannya Setelah Mendapatkan Emas Dedikasi Mendali Kalian Persembahkan Untuk Siapa Boleh Dari Bel Untuk Diri Sendiri Untuk Diri Sendiri Untuk Orang Tua Untuk Taekwondo Kondis Serbon Dan Karena Belva Murid Bahasa Baru Di Universitas CIC Ini Jadi Belva Sebelak Untuk CIC Dedikasinya Langsung Untuk Kampus Percinta Bagus Luar Biasa Anak Buda Yang Berprestasi Ini Dari Rifat Apa Dedikasi Mas Kalau Saya Pasti Yang Pertama Buat Orang Tua Dulu Karena Support Luar Biasa Terus Juga Dari Pelatih Buat Pelatih Pelatih Sama Pengurus Taekwondo Terus Juga Buat Teman Teman Karena Mereka Yang Disana Support Support Karena Waktu Disana Saya Kena Mental Terus Menarik 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 Ternang Lihat Lawannya Itu Ada yang Dibatang Ada yang Biasanya Ada yang Seperti Itu Ada lagi Dedikasi Mas Buat Diri Sendiri Itu Yang Penting Mendedikasikan Sebuah Prestasi Untuk Diri Sendiri Itu Sangat Penting Karena Apa Motivasi Kita Untuk Kedepannya Seperti Apa Saya Kan Tahunya Kalian Mendapatkan Medali Emas Di Jogja International Waktan 2023 Prestasi Apa Sebelum Ada Ini Pastikan Ada Restasi Kebelakang Apa Prestasi Yang Pernah Kalian Dapatkan Selama Kalian Mengikuti Tekodo Mungkin Boleh Dari Depan Dulu Sekarang Kalau Yang Sebelum Jogja Itu Di Bulan Februari Ada Kejuaraan Di Bandung Namanya Iten Open Waktu Itu Dapat Alhamdulillah Dapat Juara Dua Terus Sebelumnya Juga Ada Porprof Di Bulan November November Disitu Main Dua Kelas Juga Individu Sama Bergu Dua 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 Dapat Medali Perunggu Perunggu Ada Banyak Menggambarkan Berprestasi Dari Belva Dilanjutin Karena Kebetulan Sama Oh Kalian Ini Perangnya Sama Enggak Ikutin Eventnya Itu Bareng Atau Kalian Dipasang Sebenarnya Sebelum Saya tanya Prestasi Kalian Dulu Kalian Dipasangkan Itu Sejak Tahun Berapa 2017 2017 BK BK Awalnya 2017 Sampai Sekarang Sampai Sekarang Sampai Sekarang Oke Dari Dua Kita Lagi Prestasi Tadi Di Por Prof 2002 2002 Terus Di 2018 Alhamdulillah Pernah Bawa Nawa Jawa Merah Buat Di Genjur Last Junior Itu Kami Main Di Kelas Dergu Dua 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 Itu Di Bulan Desember Kejelas 2018 Di Bulan Oktober Orda 2018 2018 Kalau Saya Lihat Di Akun Media Sosial Banyak Gantungan Medali Medalinya Suara Biasa Menggambarkan Dua Anak Muda Yang Berprestasi Yang Telah Memukirkan Namanya Dikansai Internasional Nah Kita Itu Tahu Kalian Berprestasi Kalau Orang Banyak Lihat Kalian Anak Muda Yang Berprestasi Oh Senang Didukung Sih Sama Orang Cuanya Begini Sih Dan Banyak Yang Seperti Itu Tapi Ada Apa Hal Yang Orang Tidak Tahu Selalu Ngomong Bahwa Padahal Perjuangan Dua Berat Di Belakang Seperti Begini Aksi Flashback Bagaimana Kalian Sampai Bisa Sehebat Saya Bila Sudah Hebat Sehebat Ini Untuk Mendapatkan Dukanya Dari Kalian Latihan Boleh Dari Belakang Sukanya Mungkin Kalau Kita Lagi Apa Ya Campe Atau Kesel Kita Bisa Melampiasin Kelatihan Bisa Lampiasin Kelatihan Samp Samp Boleh Boleh Terus Sukanya Banyak Bisa Ketemu Banyak Orang Banyak Orang Ketemu Teman Teman Di Luar Kota Di Luar Provinsi Dukan Sebenarnya Lebih Ketekanan Aja Tekanan Seperti Apa Tekanan Mental Lebih Mental Sama Batin Sebenarnya Kenapa Boleh Dijelaskan Kenapa Kita Latihan Pasti Punya Tujuan Menang Di Saat Kita Tidak Menang Pasti Ada Pikiran Kok Tidak Menang Takut Nanti Ini Gimana Apalagi Lebih Takut Ngecewain Orang Yang Udah Percaya Ke Diri Kita Menjaga Percayaan Dari Rifat Bagaimana Kalau Saya Mungkin Kalau Dukanya Terus Juga Stres Kan Misalkan Jenuh Gitu Sama Latihan Pasti Pasti Bakal Ngalamin Hal Itu Jenuh Saya Tadi Mendengar Sedikit Kelotehan Dari Rifat Tapi Sebelum Itu Saya Nanya Dulu Ada Berapa Negara Yang Ikut Di Acara Ada Lima Negara Negaranya Apa Saja Indonesia Thailand Nepal Singapura Singapura Malaysia Lima Negara Lima Negara Ini Perwakilan Satu Satu Atau Bagaimana Ada Berapa Total Beserta Yang Ikut Total Banyak Ribuan Yang Yang Luar Biasa Kalian Ribuan Jadi Kalian Ini Mewakili Apa Mewakili Kota Cerbon Mewakili Tempat Latihannya Atau Bagaimana Atau Mewakili Jawabara Atau Bagaimana Jadi Juara Ini Sifatnya Open Open Turnamen Juara Terbuka Yang Semua Orang Bisa Daftar Semua Atlet Bisa Daftar Jadi Kita Itu Mungkin Masuknya Belanya Dojang Dojang Kalau Perlatihannya Kalau Cirbon Itu Kan Disatuin Beberapa Dojang Disatuin Jadi Taekwondo Kota Cirbon Jadi Mewakilinya Taekwondo Kota Cirbon Mewakilinya Taekwondo Kota Cirbon Tapi Kalian Perwakilan Dari Dojang Kalian Masing Masing Oke Menarik Juga Taekwondo Ini Nah Saya Kembali Celutukan Rifat Tadinya Sedikit Saya Harus Bertanya Sepertinya Ada Gak Kota Kota Atau Negara Yang Kalian Negara Ini Adalah Yang Harus Saya Kalahkan Yang Harus Saya Tumpah Mugam Katakan Ada Kota Kota Aja Boleh Dari Bevan Tadi Rifat Yang Ngomong Bevan Cari Aman Dari Rifat Ada Kalau Lawan Kota Pasti Banyak Yang Bagus Bagus Apalagi Dari Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Dari Dominasi Barat Mendovinasi Barat Betul Sekali Ada Spill Spill Dikit Lahan Apa Kota Yang Menurut Kalian Menjadi Kelawan Tentang Kalian Boleh Dispill Spill Dikit Ke Kita Gak Sebut Nama Kota Mungkin Dari Kotanya Ada Sesuatu Misalkan Cerepon Udang Kota Udang Kalau Dari Kalian Apa Kotanya Ada Isi Isi Sedikit Sebenarnya Ada Kota Yang Memang Di Jawa Barat Jadi Kota Ini Itu Bisa Dibilang Kota Kota Lain Ini Ngikutin Kiblat Berarti Kota Kota Lain Itu Ngikut Kesana Lain Sepil Dikit Apa Mungkin Pengen Dengar Lain Apa Sepil Sepil An Kalau Yang Jadi Kiblat Ini Lebih Kota Hujan Kota Hujan Oke Terus Apa Lagi Ada Lagi Sebenarnya Kota Hujan Sama Kota Mungkin Nantai Bisa Disensor Mungkin Bisa Disensor Nanti Dikit Ya Boleh Boleh Disensor Kita Tampilkan Yang Spill Spill Saja Jangan Diboncer Bahaya Tapi Mereka Kota Bidan Sama Kota Lautan Api Lautan Api Sakser 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 Yeah Jadi Kemarin Itu Kebetulan Kota Kota Yang Itu Yang Kota Kota Yang Kuat Itu Ikut Kebetulan Rezeki tapi nggak apa-apa saya yakin kalian punya bakat kalian anak muda umurnya berapa tahun ini 19 saya 20 tahun ini masih muda banget lah masih banyak potensi diri kalian harus kalian gali masih banyak perintangan kalian kedepan saya yakin bisa lah ini bisa cirebon bisa bawa nama ke internasional berkibar internasional nah saya pengen tanya nih kita kan tadi udah bicara menang-menang ada hal yang orang tidak tahu kalian pernah kalah nggak sih dari siapa dulu pernah dan bisa dibilang sering pernah dan bisa dibilang sering sama kota yang tidak dari Riva Bagaimana pernah sering pernah dan sering juga ya pasti ya setiap kompetisi itu pasti kita ada menang-menang dan sering kalah itu kompetisi teman-teman Sobat DC IC ada ya jadi gini kalau kita berkompetisi ada menang-menang kalau menang saya nggak harus tanya nih Bagaimana kalau kalian menghadapi kemenangan kalian nggak harus tanyalah euforia aja nggak pasti luar biasa ketika kalian kalah ketika kalian kalah Bagaimana sih kalian membuang pikiran negatif di diri kalian sampai kalian bisa wah gua gua kemarin kalah tahun depan atau bulan depan ada event ada event terdekat Bagaimana kita bisa menang disana gimana kita bisa mengalahkan rival-rival kita ini gitu ya di benak kalian pikiran seperti apa yang kalian tanamkan untuk membuang pikiran-pikiran negatif tadi mungkin dari belakang buat kalau untuk pikiran negatif buat Belva sendiri sebenarnya nggak bisa dihilang tapi bisa dihindari bisa dihindari nggak bisa dibuang ya tapi bisa dihindari gimana cara Belva menghindarinya lebih balik lagi ke mindset kita mindset kita jadi mindset kita nya dialihkin ke contohnya Belanda kan ada pertandingan di pertandingan ini kalau mau menang ya harus latihan nah latihannya juga harus maksimal jadi tapi untuk Belva sendiri pikiran negatif itu perlu kenapa kenapa pikiran negatif itu perlu untuk motivasi diri sendiri juga jadi di saat misalnya ada bulan depan pertandingan terus pikiran negatif aduh tak kalah takut oh oke paham 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 jadi dengan pikiran negatif itu pikiran Belva bisa menjadi positif oke dengan adanya segmen negatif di otak bisa membuatkan energi positif gitu ya lu biasa visioner sekali kalau Rifat bagaimana kalau Rifat bagaimana kalau Rifat bagaimana hampir tiap pertandingan tuh pasti kena mental kenapa setiap-setiap mau tanding itu pasti saya melihat lawan terus langsung kayak takut gitu tapi ke ya habis tanding bisa saya lupain oke terus setelah beberapa hari baru tuh ngelihat mungkin melihat reka pertandingan lagi terus improve oke tapi kan beratnya gini ya Pak kalau misalkan setiap pertandingan itu kena mental tadi ya kan sebenarnya enggak baik juga ya iya enggak baik sebenarnya tapi kalau kamu membuktikan kamu bisa meraih sesuatu bisa meraih prestasi ini pasti ada kian-kian atau support sistemnya nih support sistemnya nih siapa nih support sistem dari kalian dari Rifat dulu nih ada nih sebutin semua iya sebutin semua pacar gitu ya enggak kalau saya pasti orang tua sih pasti orang tua iya mamah terus dari teman-teman juga teman-teman tekwondo biasanya kalau bisa eh kalau mau tanding tuh pasti selalu nanya Pak kamu diem aja gitu emang biasanya abis sebelum tanding tuh pasti diem aja karena kena mental itu mentalnya banget iya jadi pasti selalu nanyain gitu terus di support sama temen sama pelatih juga ada lagi? tadi spesial? enggak ada enggak ada bohong ya Pak enggak apa enggak apa bohong ya bohong ya dia yang bohong waduh ini kalau dari berapa ada gak nih? siapa nih support sistem? support sistem orang tua sih pasti pasti ya orang tua bagus ya setiap orang tua sobat-sobat di usia isian memang kita butuh support ya sangat butuh sekali support dari orang tua terutama dari orang tua ketika orang tua kita sudah full supportnya kalian juga harus terus yakin di diri kalian pasti bisa doa orang tua itu sangat ajaib sekali ya gitu ya sangat ajaib ada lagi support sistem? temen sih yang paling jawabannya sama aja cari aman ya iya cari aman ada lagi enggak nih support sistem spesial nih enggak ada sih banyak kayaknya banyak kayaknya yang ngantri banyak kalau baru rasa dengan kalian meraih pedali emas diajang kejuaraan di kolom internasional ini ada enggak nih target kalian selanjutnya untuk menjuarai apa untuk mengalahkan siapa atau seperti apa kalau untuk target mungkin porprof kali ya 2026 2026 2026 kalau yang terdekat ya event itu yang bulan November itu dari galba sama kebetulan di porprof 2026 ini terakhir ya kita terakhir bisa ikut porprof oh kalian terakhir umur ada batas umur ya kalau poprof atas umurnya berapa sih 25 25 oh iya poprof kan sekali 4 tahun ya sekali 4 tahun berarti di umur nanti 23 23 23 24 semogalah mudah-mudahan kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan amin apa yang kalian usahakan amin ya saya ngomongnya dari seorang kemenangan kalian dari seorang kemenangan ada gak pesan-pesan kalian untuk sobat UCICan kita bagaimana untuk mencapai atau meraih sebuah kemenangan itu ini tidak hanya di dalam taekwondo ya maksudnya di dalam semua hal apa sih kiat-kiat kalian atau pesan-pesan kalian untuk sobat-sobat UCICan bagaimana caranya untuk menjadi seorang kemenangan boleh dari siapa dulu boleh dari IFA dulu kalau dari BIOPA pertama mungkin ingat tujuan yang kedua banyak-banyak berproses banyak latihan kalau misalnya di taekwondo di olahraga berarti banyak latihan kalau misalnya di non-academic yang kayak O2SN sama banyak latihan cuma bedanya kita latihan fisik mereka latihan pembelajarannya itu materi yang akan ditanurkan beda beda inilah ya maksudnya akademik dengan non-nangkap tetap semangat itu intinya terus apalagi dan yang terakhir dengan semua proses yang sudah dilakukan terakhir ikhtiar ikhtiar penting dari kalau saya yang pasti yang pertama latihan sama berdoa karena kan gak mungkin ada yang juara tanpa latihan betul betul latihan terus yang kedua harus punya tujuan tujuan sama jangan jangan berhenti saat kamu lelah tapi berhenti saat kamu sampai waduh kuat hari ini jangan berhenti saat kamu lelah saat kamu lelah tapi berhenti saat kamu sampai berhentilah saat kamu sampai luar biasa jadi tepuk tangan dulu jangan berhenti saat kamu lelah berhentilah saat kamu sampai pada tujuan ini pesan yang sangat luar biasa disampaikan oleh dua anak muda kita dua anak muda berprestasi dua anak muda kota Cirebon yang sangat berprestasi nah ini ya nah untuk sobat UCIC demikianlah untuk segmen prestasi IC kali ini kita membahas tentang dua anak muda yang berprestasi di bidang taekwondo yang telah menjuarai Jogja International Open 2023 terima kasih kepada Rifat terima kasih kepada Belva yang sudah hadir di ruangan podcast kita ini semoga sharing kalian bisa menjadi motivasi untuk sobat UCIC yang mantap semoga banyak lagi UCIC kota Cirebon melahirkan muda-mudi yang berprestasi yang berprestasi yang mengukir nama Cirebon baik di kancah nasional maupun di kancah internasional jangan tinggalkan untuk episode selanjutnya di CIC Podcast Chill Inspiring and Comprehensive Podcast hanya di CIC Podcast oke luar biasa terima kasih sekali lagi Belva dan Rifat jangan lupa komen like and subscribe untuk teman-teman atau sobat-sobat UCIC see you in next video dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax